Halo selamat malam teman-teman Kita tahu untuk membuat suatu minuman kopi kekenian Kita membutuhkan yang namanya Espresso Oleh karena itu pada malam hari ini saya Wira Mau mempraktekan bagaimana cara membuat Espresso Di sini sudah ada mesin kopi Mesin kopi yang saya pakai itu dari merek Carativero Dengan versi FCM 3603 Lalu ada grinder dengan merek Orion Dan tidak lupa juga ada buji kopi tentunya Biji kopi ini host blend atau campuran antara Robusta dan Arbica Arbica yang saya pakai, Arbica dari Gayo Dan Robusta yang saya pakai dari Mandailing Dengan komposisi 50%-50% Di sini saya pakai komposisi 1 x 3 Jadi 1 gram bumbu kopi Ditambah dengan 3 gram air Karena saya pakainya nanti 18 gram Jadi hasilnya nanti 54 gram Espresso Nah kita nyalain timbangannya Terus kita ambil wadah Terus kita ter Baru kita masukkan Biji kopinya Sampai 18 gram Oke Nah kita lebihin sedikit Karena biasanya nanti yang keluar dari si grinder Akan berkurang Jadi kita lebihkan Lalu kita masukkan Nah karena ini grinder rumahan Jadi suaranya lebih beating Dan agak lama Kalau pakai grinder yang komersil Lebih cepat dan lebih smooth juga pak Nah suaranya Nah tadi kan Sudah biji terus jadi bubuk Seperti ini Sekarang kita teman lagi Jadi ini 18 gram Oke 18 gram Jadi cocok Terus kita masukkan ke Porta filter Porta filter Oke Kita bisa letak tangan Pakai jari Maaf kalau saya Nggak pakai sarung tangan Terus Kita Temping Pastikan Tepernya tuh rata Supaya nggak terjadi channeling Apa itu channeling? Yaitu Di saat air keluar Karena miring Nanti yang bagian sebelah sini Nggak kayak traksi Atau bagian sini Nggak kayak traksi Karena ada kemiringan Pastikan Urus Lalu kita nyalakan mesinnya Kita tunggu sampai Grip-gripnya hilang Sampai Dotson 0-0-0 Nah Setelah 0-0 Kita Flash dulu Fungsinya untuk membersihkan area group head Dari jasa Biju kopi yang sebelumnya kita seduk Sekarang kita masukkan Porta pekerja ke dalam group head Sudah terkunci dengan sempurna Lalu kita siapkan timbangan lagi Lalu kita ambil gelas Kita timbang Lalu di ter Kita taruh di Nah tadi kan saya pakai komposisi 1 band 3 Jadi Karena saya pakai 18 gram Hasil akhirnya Di 54 Kopi Jadi 54 ini bagi 2 Dalam waktu 30 detik Oke Sudah di ekstraksi Oke Sudah selesai Ini dia ekspresonya Sudah jadi Kita lihat Ada kremanya Cukup tebal Oke Nah seperti itulah Cara membuat ekspreso Tadi saya menggunakan Perbandingan 1 banding 3 Walaupun teman-teman Mau pakai perbandingan yang lain Boleh aja Bisa pakai perbandingan 1 banding 1 1 banding 2 Ataupun 1 banding 3 Seperti apa yang saya lakukan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga videonya bermanfaat Jika laupun Ada perkataan saya yang kurang-kurang Atau teknik saya yang salah Boleh komen di bawah Dan jangan lupa Jika video ini bermanfaat Share Like Dan komen Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!